Memang dijaga, memang dijaga Merintah Kabupaten Barita Utara melaksanakan rapat konsultasi publik rencana pas ketambang PT. Bumi Karunia Pertiwi PKP yang berlokasi di Desa Panain, Kecamatan TW Baru dan Desa Pelari, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barita Utara di Aula Rapat Set Dalantai 1, Senin 27 Mei 2024 Rapat Konsultasi Publik dibuka, Asisten Setda Bidang Administrasi Umum Haji Yasser Arafat dan dihadiri Asisten Setda Bidang Ekonomi Haji Ghazali Montalatua Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan dan Perekonomian Harry John Setiawan mewakili Direktur PT. BKP Ardian Wibisono mewakili Kepala Perangkat Daerah, mewakili Camat TW Baru dan Gunung Timang mewakili Kabak Hukum Setda dan Undangan Terkait Lainnya Pejabat Bupati Barita Utara Muhlis melalui Asisten Setda Haji Yasser Arafat mengatakan pemerintah daerah sangat mengapresiasi kegiatan konsultasi publik rencana pasca tambang PT. BKP Dikatakannya ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam pasca tambang yaitu terkait bekas tambang, bekas fasilitas penunjang dan hubungan kerja bagi karyawan harus ditemukan bersama stakeholder dalam hal ini perusahaan pemerintah dan masyarakat Haji Yasser Arafat meminta kepada seluruh peserta konsultasi publik dapat benar-benar berpartisipasi dalam memberikan masukan terhadap konsultasi publik rencana pasca tambang PT. BKP yang dilaksanakan hari ini Sementara Ardian Wibisono mewakili Direktur PT. BKP menyampaikan bahwa saat ini perusahaan belum melakukan operasi produksi eksploitasi namun sesuai peraturan yang berlaku tetap dilakukan paparan atau konsultasi publik bersama pemerintah daerah terkait rencana kegiatan pasca tambang Staf Rodianto Batara TV mengabarkan